Penyanyi Ica Yang, perlahan tetapi pasti, mulai populer di industri musik tanah air. Dia terkenal dan eksis sebagai penyanyi lagu-lagu mandarin. Ica yang bahkan sukses menggelar pertunjukan di Cafe Tungu in Grove Peak 2 Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Dalam konser tersebut, dia membawakan sekitar 10 lagu mandarin. Penampilannya mampu menghibur dan mendapat pujian dari penonton. Penyanyi yang sebelumnya punya nama panggung Ica Christy itu mengatakan, tidak mudah tampil membawakan lagu-lagu mandarin selama satu jam lebih. Namun dirinya mengaku bisa bernyanyi maksimal karena persiapan yang matang. Ica yang kini mantap menjadi penyanyi dengan membawakan lagu-lagu mandarin, meski demikian dia tidak menutup kemungkinan untuk membawakan lagu genre musik lainnya. Sedikit kita gak ada? Gak ada. Oh gak boleh? Ada sih sedikit, karena lagu mandarin yang di Indonesiakan tuh ada. Jadi kasih dikit-dikit lah bagian rasinya. Tutup dong, Mak. Mak, 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 Mak. Untuk lagu-lagunya itu, beat semua apa? Ada sedikit melam-melam juga seperti yang Ica suka? Jadi ada yang beat sih, lebih ke beat. Tapi ada yang low juga, juga ada yang beat. Tapi tetap lagunya ternyata naik semua lah, bikin orang hype. Berapa lama persiapannya untuk latihan untuk lagu-lagu mandarin? Kan kamu sendiri baru memulai nih untuk lagu-lagu mandarin. Latihannya sih, kalau latihan Ica memang gak terhitung hari, karena kapanpun Ica pasti latihan. Jadi tiap saat meskipun Ica udah hafal, udah bisa, udah lumayan lancar, tapi tetap Ica latihan terus. Ada kesulitan gak? Membolakan lagu-lagu. Itu kan Ica lagu asing lah ya. Iya, kesulitan pasti lah, tapi yang kesulitannya sih bukan dari kata-katanya, pengucapannya atau apa, tapi lebih ke nadanya aja. Karena kalau mandarin itu nadanya memang agak, ya susah, bukan agak sih, susah. Tapi ya mudah-mudahan Ica bisa bawa ini. Tapi dari semua lagu itu, yang susah dimana sih? Yang susah di nada yang tinggi. Karena sebenarnya kalau dari Ica sendiri, Ica gak bisa pakai nada yang rendah. Jadi kalau pakai nada rendah, Ica gak enak nyanyinya, tapi kalau pakai nada yang tinggi, ya tingkat kesulitannya itu yang harus diulik-ulik terus. Tapi udah siap nih? Udah siap, udah siap. Nah Ica sendiri punya lagu khusus gak sih untuk lagu mandarin? Yang disuka lah, paling disukanya. Kalau paling disuka apa ya, suka semua sih, ada sih satu lagu yang suka. Lagu Cuncai namanya, itu suka banget. Karena nadanya tinggi banget, tapi enak aja sih, Ica suka banget. Pernah kepikiran untuk menulis lagu mandarin ya? Ah belum, karena Ica belum bisa bahasannya. Mudah-mudahan aja bisa pinter nanti ya. Yang penting bisa bicara dulu, baru kalau Ica udah bisa komunikasi, baru Ica bisa bikin lagunya. Kalau Ica belum bisa komunikasi, udah pasti ngaur dong. Kenapa sih menyukai lagu mandarin? Menyukai lagu mandarin kenapa? Menyukai lagu mandarin karena dari dulu emang udah suka sih. Kalau dulu dari jaman-jaman sekolah, putar lagu mandarin tuh biar tidurnya nyenyak gitu. Terus pelajarin 2-3 lagu lama-lama, jadi kegiatan rutinitas. Akhirnya sekarang juga udah mulai berkegiatan banyak lagu mandarin. Oke, udah. Sub indo by broth3rmax